Keluarga besar redaksi CNN Indonesia dan Trans 7 berduka. Kami kehilangan anchor senior, producer, rekan kerja sekaligus, sahabat kami Taufik Iman Syah. Taufik Iman Syah meninggal dunia pada kami siang di rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Almarhum yang akrab di Sapa, Kang OO, dimakamkan di pemakaman keluarga di Cimahi pada kami sore. CNN Indonesia tengah berduka. Kang OO atau OO, sahabat dari Taufik Iman Syah, anchor CNN Indonesia, meninggal dunia pada kami siang di rumah sakit Boromius, Bandung. Pria yang lahir di Bandung pada 16 Juli 1979 ini telah belasan tahun bergabung bersama Transmedia. Anak kedua dari dua bersaudara ini meninggalkan seorang ibu dan dua keponakan, anak dari sang kakak yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Di mata keluarga, beliau dikenal sangat mencintai keluarganya. WA, OO itu kopinya sudah ada. Tapi kok nggak ada balasan dari OO, itunya contoh apa kalau dia itu bilang? Di WA-nya. Nah, WA-nya diterima, tapi nggak dibaca. Nah, itu nanti-tanti tanya lagi ke saat PAM setengah 10, tolong kasih tahu OO, WA Mama buka. Malah yang keluar dokter. Memberitahukan kondisi OO memburuk. Teruslah beranjut seperti itu. Selama bergabung dengan Transmedia, Taufik dikenal sebagai pribadi yang penuh dedikasi dalam bekerja. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang humble di mata rekan kerjanya. Kalau di CNN Indonesia, kita kenal Taufik sudah lama. Sejak masa masih di TV7, di Kementerian Trans7 ya, di Wismadarmala pada waktu itu. Kita semua bersaksi bahwa Almarhum adalah orang baik. KOO bersirahat dengan tenang di makam keluarga di daerah Cimahi, yang tak jauh dari rumahnya, tempat peristirahatan terakhirnya. Dikelilingi oleh keluarga tercinta, yaitu Ayahanda Beliau yang berada di atas makam Kang OO, sang kakak tercinta yang berada di samping kanan makam Kang OO.